Hai teman-teman, berjumpa lagi di Suara Dika 9 Channel Apa kabarnya kalian semua? Semoga selalu sehat, murah rejeki, dilancarkan selalu dalam menjalani hari-hari Semoga cita-cita terindahnya bisa tercapai Dan jangan lupa untuk selalu bahagia Baiklah teman-teman, di kesempatan kali ini saya akan berbagi video kembali Dimana saya akan berbagi video yaitu seputaran kesehatan Yang mana kesehatan disini yaitu cara menyembuhkan sesak nafas Dengan menggunakan pijat refleksi Seperti itu teman-teman Jadi pijat refleksi ini merupakan suatu alternatif yang digunakan oleh orang tempoh dulu Yang digunakan untuk melakukan pengobatan tanpa efek samping ya teman-teman Bisa dilakukan dimanapun, kapanpun, sesempatnya kita Kemudian bisa dilakukan sendiri seperti itu teman-teman Kebetulan saya disini memiliki buku ya teman-teman Saya kebetulan bukanlah orang yang profesional di bidang ini Tetapi saya berbagi video berdasarkan panduan buku yang saya miliki Dan teman-teman bisa membuktikannya teman-teman Jadi sebelum lanjut ke video pijat refleksinya Mohon dibantu untuk like, komen, dan subscribe terlebih dahulu Agar saya semakin semangat untuk berbagi hal positif melalui channel yang saya miliki Baiklah teman-teman Sebelum kita memulai pijat refleksi Ada beberapa hal yang harus kita siapkan Yang pertama air minum Kemudian alat pijat seperti ini teman-teman Bisa kalian buat sendiri di rumah Dengan menggunakan sudut pijat Jangan terlalu runcing teman-teman Agar pada saat kita memijat tidak luka Setelah itu minyak Minyak disini bebas Langkah bagusnya teman-teman menggunakan minyak yang ada khasiatnya untuk memijat Yang mana minyak ini kita oleskan di setiap titik yang akan kita pijat Agar tidak lecet seperti itu teman-teman Jadi disini sesak nafas ya teman-teman Sesak nafas yang saya bahas itu bukan dikarenakan olahraga Melainkan dikarenakan tegang gelisah sehingga timbul sesak nafas Berpeluh dingin Jantung berdebar-debar Untuk mengobati penyakit semacam ini Pijatlah secara pelan-pelan Daerah pembungkus jantung Pelan-pelan ya teman-teman Daerah pembungkus jantung Karena bila memijat terlalu keras Malah akan menambah gelisah Selain itu pijat juga titik Congsong, sausong, dan senmen Semuanya bisa mengurangi kegelisahan Jadi disini Buku yang saya miliki Agak Banyak berbahasa Cina ya teman-teman Ada yang berapa Yang diterjemahkan ke bahasa Indonesia Namun ada yang masih asli bahasa Cina Nah ada beberapa titik untuk penyembuhan sesak nafas Yaitu yang pertama kita memijat titik sausong Sausong itu seperti ini teman-teman Ya di buku saya ada pada gambar 44 ya teman-teman Kita pijat Pertama titik sausong itu ada di sekitar sini Jadi untuk lamanya melakukan pemijatan itu Setiap titik refleksi kita lakukan secara rutin pemijatan minimal 3 menit Kita pijat Setiap kita sempat Sampai sakit yang kita maksud itu Sembuh teman-teman Kemudian titik berikutnya yang kita pijat itu Congsong Disini teman-teman Jadi kita melakukan pemijatan Sampai terasa sakit pada titik yang kita pijat Sehingga ada reaksi pada syarab yang kita maksud Untuk menyembuhkan sakit yang kita derita Seperti itu teman-teman Kemudian titik refleksi berikutnya Kita pijat Pembungkus jantung Dia ada di sekitar sini teman-teman Setelah itu titik refleksi Send men Dia ada di sekitar sini Jadi dari petunjuk buku yang saya miliki ini teman-teman Setelah kita selesai melakukan pijat refleksi Alangkah baiknya kita meminum air putih Minimal satu gelas atau lebih Tujuannya untuk membantu Peredaran darah kita Untuk membuang toksin-toksin Atau racun-racun dalam tubuh Melalui air keringat Air kencing dan Air besar seperti itu ya teman-teman Kemudian tidak dihanjurkan Setelah kita melakukan pijat refleksi Kita mencuci tangan Jadi tunggu beberapa saat Kedepan Barulah kita Boleh mencuci tangan Seperti itu teman-teman Nah demikianlah teman-teman Video singkat yang sempat saya bagikan Semoga bermanfaat Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya Mudah-mudahan teman-teman semua yang Sedang sakit Bisa sembuh Dan pulih Seperti sedia kalah Sehat walafiat Dan semoga teman-teman yang Ingin menggapai Rezeki dan kesuksesan Tujuannya bisa tercapai Oke teman-teman Mungkin sekian dulu video saya Salam sukses dan Salam semangat Terima kasih telah menonton! Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax